Suling Emas Naga Siluman, Jilib 28 Menurut hasil penyelidikan para matematu yang disebar oleh Hou Yan Hui, wanita ini mendapat kepastian bahwa yang patut dijadikan calon jodoh Shanti Dewi hanya ada lima orang saja di antara begitu banyak tamu, yaitu yang menurut syarat-syarat yang ditentukannya, disamping keistimewaan masing-masing. Orang pertama, menurut penyelidikan para matematu itu, tentu saja adalah pangeran Tian Leong. Orang kedua bernama Tio Seng Ki, seorang muda hartawan besar dari Chin An di Provinsi Santung. Orang ketiga bernama Ye Ucian, yaitu seorang pemuda sastrawan terkenal dari Pao Teng yang pernah menggondol juara pertama pada waktu diadakan ujian Suu Chai tahun lalu di Kota Raja, juara yang diraihnya karena kepintarannya dalam hal kesusastraan, sama sekali tidak mempergunakan harta untuk menyogok para pembesar yang berwenang dalam ujian negara itu. Orang keempat bernama Li Xiang San, usianya lebih tua daripada para calon lainnya, karena dia sudah berusia 30 tahun lebih, terkenal sebagai seorang pendekar muda yang gagah perkasa di selatan dan selain terkenal alim dan belum menikah, juga di kalangan Kang Ong dia dikenal dengan julukan pendekar budiman, karena sepak terjangnya yang berbudi. Kemudian calon kelima adalah seorang seniman terkemuka pula, seorang ahli lukis dan ahli musik yang pernah mengadakan pertunjukan di Istana Kaisar. Kelima orang calon yang terpilih ini rata-rata memiliki wajah yang tampan, bahkan kalau dibuat perbandingan, yang empat orang itu lebih tampan dan gagah daripada pangeran Tian Leong. Maka diambia Mowian Hui lalu memberitahukan kepada Shanti Dewi tentang pilihan itu, dan minta kepada Shanti Dewi untuk menentukan pilihannya. Adikku, kalau Seng Pangeran tidak mungkin dimasukkan sebagai calon, maka pilihan kita hanya ada empat orang yang patut menjadi calon jodohmu. Aku sudah melihat sendiri mereka itu di antara tamu, dan memang hasil penyelidikan orang-orang kita itu cukup tepat. Mereka adalah pria-pria pilihan, adikku. Shanti Dewi tersenyum pahit. Tentu saja pangeran Tian Leong boleh juga disebut calon, mengapa tidak? Jawaban ini tentu saja berani dikemukakan setelah dia bercakap-cakap dengan Seng Pangeran Malam tadi di taman, sebelum terjadi penyerbuan. Biarpun dia belum melihat empat orang yang dicalonkan itu, akan tetapi hatinya sudah merasa yakin bahwa tidak mungkin dia bisa memilih seorang di antara mereka, maka dari itu dia sudah mengambil keputusan untuk memilih pangeran Tian Leong saja, agar dia dapat keluar dari pulau ini tanpa menyakitkan hati Ooyan Hui. Mendengar ini, Ooyan Hui memandang dengan wajah berseri-seri. Yakin benarkah engkau bahwa beliau boleh dimasukkan sebagai calon? Mengapa tidak, Enci? Dia juga seorang pria dan dia suka kepadaku, bukan? Tentu saja hati Bu Engkau Ooyan Hui girang sekali. Memang itulah yang diharapkan olehnya. Kalau saja Shanti Dewi dapat menjadi istri pangeran mahkota, menjadi calon permaisuri. Pada keesokan harinya, setelah matahari mulai menyinarkan cahayanya menembus celah-celah daun di pohon-pohon, para tamu dipersilakan datang ke ruangan luas di depan, di mana telah dipersiapkan ruangan pesta dan diatur meja-meja yang dikelilingi bangku-bangku untuk tempat makan minum. Berbondong-bondong para tamu mendatangi ruangan itu dan suasana meriah sekali karena selain tempat itu dihias dengan kertas-kertas berwarna dan bunga-bunga, juga diramaikan dengan musik yang dimainkan oleh wanita-wanita muda. Setelah semua tamu duduk, jumlah mereka tidak kurang dari 150 orang dari bermacam golongan, segera dihidangkan teh wangi berikut kuaci dan beberapa macam kue kering. Kemudian, seorang wanita muda cantik yang memiliki suara bening dan terang juga lantang, yang bertugas sebagai pengatur acara, memberitahukan bahwa sebelum pesta dilanjutkan dengan hidangan, akan dilakukan dahulu pembukaan barang-barang hadiah di depan para tamu. Suasana menjadi gembira ketika beberapa orang wanita pembantu mulai membuka barang-barang hadiah yang bertumpuk di atas meja besar itu. Setiap bungkusan yang dibuka, diteriakan nama penyumbangnya oleh seorang wanita dan benda sumbangan itu diangkat ke atas dengan kedua tangan oleh seorang wanita lain yang berdiri di tempat tinggi sehingga dapat kelihatan oleh semua tamu benda yang disebutkan nama penyumbangnya itu. Para tamu kadang-kadang mengeluarkan seruan kagum apabila ada bungkusan yang terisi barang sumbangan yang amat indah dan yang luar biasa mahalnya, merupakan benda yang sukar ditemukan. Agaknya para penyumbang itu hendak berlomba untuk memikat hati Seng Juwita melalui barang-barang sumbangan itu. Akan tetapi bungkusan terakhir dari barang-barang hadiah itu membuat semua tamu menahan nafas. Memang hal ini disengaja oleh Ooyan Hui, yaitu membuka benda hadiah sumbangan dari pemuda hartawan Tio Sengki yang ternyata merupakan seuntai kalung bermata berlian sebesar biji biji lengkeng, berlian yang berkeredepan mengeluarkan cahaya berkilauan dan ruangan itu seolah-olah memperoleh tambahan sinar yang terang. Setelah menahan nafas, kini terdengar seruan-seruan kagum dan jelas bahwa seruan-seruan ini melebih kekaguman mereka terhadap benda-benda berharga yang telah diperlihatkan tadi. Sumbangan ini datang dari tuan muda Tio Sengki dari kota Chin'an demikian terdengar suara wanita yang membuat laporan. Terdengar tepuk tangan dan suara ini disesul oleh tepuk tangan para tamu-tamu lain tanda bahwa mereka semua mengenal barang indah dan mahal. Tanpa dinyatakan sekalipun semua tamu dapat merasakan bahwa dalam hal-halnya sumbangan, orang muda Siti itu jelas menduduki peringkat paling atas dan hal ini saja sudah bisa menguntungkan di dalam penilaian putri Shanti Dewi. Semua matuk ini melirik ke arah putri itu dan memang sejak mereka semua berkumpul di tempat itu, Shanti Dewi merupakan sesuatu yang memiliki daya tarik seperti besi semberani, membuat para tamu sukar untuk tidak melirik ke arahnya. Shanti Dewi mengenakan pakaian putri butan, dengan sutra hijau tipis membalut tubuhnya dari kepala, keleher terus ke bawah, seolah-olah hanya dibelitkan saja akan tetapi dengan care yang demikian luas dan menarik. Di balik sutra hijau yang tipis menerawang ini nampaklah lapisan pakaian dalam, dari pinggang ke bawah berwarna merah muda dan dari pinggang ke atas berwarna kuning. Ikat pinggangnya berwarna biru, sepatunya berwarna coklat. Rambutnya yang hitam itu nampak membayang di balik kerudung sutra hijau itu, dan nampak hiasan rambut dari emas bertaburan intan dan mutu menikam. Betapapun indahnya semua pakaian dan perhiasan yang menempel di tubuh putri ini, semua itu nampak menyuram bila dibandingkan dengan wajah itu sendiri. Tanpa wajah yang gemilang dan berseri, cantik jelita mengandung kemanisan yang kadang-kadang menyejukkan hati, kadang-kadang menggeirahkan birah itu, kiranya semua pakaian dan perhiasan itu tidak akan ada artinya. Setiap gerak-geriknya begitu lues dan pantas, membuat para pria yang memang sejak lama tergila-gila kepadanya kini menelan ludah dengan pandang mata yang sukar dialihkan. Di samping kiri Seng Putri itu duduk Bu Engkawai Ooyan Hui yang juga nampak cantik dan anggun, sungguh pun kalah jauh kalau dibandingkan dengan Shantidewi. Dan di sebelah kanan Seng Putri itu duduklah dengan amat tenangnya pangeran Tian Leong. Pangeran ini adalah seorang yang bijaksana dan pandai, maka biarpun dia hanya memandang dari jauh, dia dapat mengetahui dengan pasti bahwa benda yang diperlihatkan tadi, seuntai kalung tadi, berharga jauh lebih mahal daripada semua barang sumbangan tadi dijadikan satu. Seuntai kalung itu saja sudah dapat dijadikan modal membuka sebuah toko yang besar. Sungguh merupakan benda yang amat langka dan amat mahal, maka diang-diam dia kagum kepada pemerinya. Hanya orang yang sungguh-sungguh serius sajalah yang mau menyumbangkan benda semahal itu. Kalau Shantidewi menjadi istri penyumbang ini, jelas bahwa dia akan menjadi istri seorang yang kaya raya. Apalagi penyumbang itu sendiri, yang bernama Tuan Muda Tio Sengki, ternyata adalah seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun yang cukup ganteng, seperti yang dapat dilihatnya dari tempat duduknya ketika benda itu diumumkan dan Shantidewi kelihatan mengangkuk ke arah pemuda penyumbang itu. Itulah calon pertama, pikir Seng Pangeran. Lalu hadiah-hadiah berupa lukisan, tulisan-tulisan lian, yaitu sajak-sajak berpasangan, dan sajak-sajak serta tulisan-tulisan indah juga dipamerkan satu demi satu, dan nama para penyumbangnya diumumkan. Pada saat nama pemuda Ye Ucian disebut dengan sumbangannya berupa sajak, semua orang segera menaruh perhatian, terutama sekali di kalangan mereka yang memperhatikan tentang sastra. Bahkan Seng Pangeran sendiri tertarik, karena dia pun sudah mendengar akan nama pemuda yang menggondol juara pertama ini, yang kabarnya amat menonjol keahliannya membuat sajak dan tulisan. Memang tulisan itu amat indah gayanya, akan tetapi tidak mungkin dapat terbaca oleh para tamu yang duduk agak jauh, maka terdengarlah Seng Pangeran berkata, harap sajak-sajak dari Ye Ucian Sulucai itu dibacakan. Mendengar anjuran pangeran ini, beberapa orang berteriak mendukung dan akhirnya sebagian besar dari para tamu mendukungnya. Shanti Dewi mendengar Seng Pangeran berkata kepadanya di antara suara bising itu, Enci, sudah sepatutnya kalau engkau minta penulis sajak untuk membacanya sendiri. Shanti Dewi tidak tahu mengapa Seng Pangeran berkata demikian, akan tetapi karena dia pun mengenal Baiki Ye Ucian yang merupakan seorang kenalan yang selalu bersikap sopan terhadapnya. Maka ia pun tanpa ragu-ragu lagi lalu bangkit berdiri. Begitu wanita ini bangkit berdiri, semua suara pun sirep dan keadaan menjadi amat hening sehingga terdengarlah dengan jelas suara Shanti Dewi yang bening dan halus, untuk memenuhi permintaan para saudara, maka kami mohon sukalah Ye Ucian Sulucai membacakan sendiri sajak yang ditulisnya. Ucapan ini disambut dengan sorak-sorai yang riu berendah. Dengan muka yang berubah merah sekali terpaksa Ye Ucian bangkit berdiri dari tempat duduknya, dan dengan langkah-langkah tenang dia menuju ke tempat para pembantu wanita yang membuka barang-barang hadiah sumbangan itu. Setelah menerima gulungan kain tulisannya, dia lalu menjual dengan hormat ke arah pangeran, Shanti Dewi dan Owian Hui, dan semua tamu memandang kepada pemuda ini dengan kagum. Seorang pemuda yang tampan dan memang patutlah kalau dia menjadi si Ucai Taula dan yang lulus sebagai juara di kota raja. Suasana menjadi hening sekali sehingga kini, suara pemuda itu terdengar satu-satu dengan jelas ketika membacakan sajaknya. Cantik indah bagai bunga anggrek harum semerbak bagaikan bunga mawar. Merdu merayu bagaikan sumber air gilang-gemilang seperti fajar menyingsing. Reduk syahdu seperti seng senja kala, duhei bunga pulau ular emas. Tiada sesuatu mampu ku persembahkan, kecuali seuntai sajak bisikan kalbu, disertai hati yang subur basah, tempat seng bunga mekar berseri. Ker pemuda pelajar itu membaca sajaknya sungguh hamat mengesankan. Suaranya halus bening dan mengandung getaran karena pembacaan itu dilakukannya sepenuh perasaannya sehingga seakan dia sedang memuji-muji kecantikan Shanti Dewi secara terbuka, Demikian terasa oleh semua orang sehingga suasana menjadi mengharukan. Bahkan setelah pemuda itu selesai membaca sajak, suasana masih hening sekali. Baru setelah pemuda itu menyerahkan kembali gulungan sajak, kemudian memberi hormat kepada Shanti Dewi dan pangeran, meledaklah tepuk tangan dan sorak-sorai memuji. Pangeran Tian Leong sendiri bertepuk tangan memuji dan memang dia merasa kagum sekali kepada pemuda itu. Sajak itu sepenuhnya mengandung pujian hati seorang pria yang sedang dilanda asmara. Shanti Dewi diumpamakan bunga anggrek, ratu segala bunga yang seolah-olah tidak pernah layu dibandingkan dengan semua bunga di dunia ini, kemudian harum seperti bunga mawar, bunga yang keharumannya tidak pernah lenyap biarpun bunganya sendiri telah lama layu. Dan suara apakah yang melebih kemerduan suara gemerci air sumber yang tidak pernah berhenti, mengandung dendang asmara yang kekal? Lalu dalam pemujaannya, Shanti Dewi dinyatakan gilang-gemilang seperti fajar menyingsing dan redup syahdu seperti seng senja kala. Memang tiada keindahan yang begitu menggetarkan hati yang pekam lebih keindahan fajar menyingsing di kala matahari mulai timbul sebagai bola besar kemerahan yang berseri, dan keredupan senja kala di waktu matahari tenggelam yang menciptakan warna-warna dan bentuk-bentuk awan yang luar biasa indahnya di langit barat. Kemudian, yang amat mengharukan, pemuda itu tidak mampu mempersembahkan apapun, kecuali sajak yang disertai sebuah hati yang akan selalu menghidupkan seng bunga dengan luapan cinta kasih yang diumpamakan keadaan hati yang subur dan asah selalu. Pemberian seperti inilah yang dinantikan oleh setiap orang wanita, yaitu kasih sayang pria dalam arti kata yang sedalam-dalamnya, bukan segala macam benda berharga kalau diberikan dengan hati yang kering dan tandus. Dengan muka kemerahan, pemuda sastrawan itu kembali ke tempat duduknya semula. Kini seng pangeran menjadi bimbang. Dua orang itu, Tio Sengki yang tampan dan kaya raya, dan Ye Ucian yang tampan dan ahli sastra, merupakan dua orang calon yang kuat sekali. Menjadi istri Tio Sengki, Shantidewi akan berenang dalam lautan harta, sebaliknya menjadi istri Ye Ucian, darah itu akan berenang dalam lautan kemesraan. Diam-diam Mo Yan Hui merasa girang betapa dia telah berhasil memperkenalkan dua di antara calon-calon itu secara tidak langsung kepada semua orang. Kini hidangan mulai dikeluarkan dan pelapor acara memberitahu bahwa akan dimainkan tari-tarian untuk menghibur para tamu. Mulailah pesta yang meriah itu. Para tamu makan minum hidangan-hidangan yang istimewa, musik mulai dibunyikan keras-keras dan nampaklah penari-penari yang muda-muda dan cantik-cantik menari dengan lemah gemulai di panggung yang agak tinggi itu. Para tamu makan minum sambil menikmati tontonan yang amat menarik itu. Karena ada hidangan dan tontonan tarian, maka baru sekaranglah para tamu agak melupakan Shanti Dewi sehingga hanya beberapa orang saja yang sempat melihat pada waktu wanita itu meninggalkan tempat duduknya menuju ke dalam. Setelah beberapa macam tarian disajikan, mendadak Mo Yan Hui bangkit berdiri dan dengan suaranya yang nyaring dia mengumumkan, Mohon perhatian Cui yang mulia. Dengan penuh rasa terima kasih atas perhatian Cui yang budiman, maka sekarang adik kami, Shanti Dewi, akan menghibur Cui dengan sebuah tarian istimewa dari Butan. Musik terbunyi lagi, dan kini terdengar lagu yang asing, yaitu lagu Butan dan dari dalam muncullah Shanti Dewi. Semua orang menahan nafas penuh kagum melihat betapa putri itu dengan pakaian yang serba mewah meriah, memakai selendang kuning muda yang panjang, berlari-lari seperti terbang saja, seperti bida dari terbang dalam dongeng, dari dalam dan menuju ke panggung. Meledaklah suara tepuk sorak menyebutnya. Demikian gemuruh sorak-sorai ini hingga menenggelamkan suara musik. Baru setelah sorak-sorai itu berhenti, Shanti Dewi yang kini sudah berjongkok dengan sikap manis sambil menyembah, mulai bangkit dan diikuti irama tetabuhan yang merdu, mulailah dia menari. Memang indah sekali tarian itu. Shanti Dewi bukan saja cantik jelita, akan tetapi juga memiliki keluasan dan dia memang merupakan seorang ahli dalam tari-tarian Butan yang dipelajarinya ketika dia masih kecil. Maka saat dia menari semua orang terpesona dan sesaat mereka bengong sehingga suasana di antara penonton menjadi hening. Tari-tarian asing yang belum pernah ditonton memang selalu mempesonakan orang. Kalau orang sudah terbiasa, pesona itu semakin berkurang. Akan tetapi, memang harus diakui bahwa gerakan menari dari Shanti Dewi amat indah, sehingga pangeran Tian Leong sendiri yang sudah sering menyaksikan tari-tarian halus, merasa amat kagum. Kalau para tamu itu saja terpesona dan penuh kagum, dapat dibayangkan bagaimana hebatnya pengaruh tarian itu pada hati Wantek Hoat. Pendekar ini juga ikut menonton dari tempat sembunyiannya, dan dia tidak pernah berkedip mengikuti gerak-gerik Shanti Dewi dengan pandang matanya. Melihat kekasihnya secantik itu, menari seindah itu, terkenanglah dia akan segala keadaannya ketika bersama kekasihnya itu, dan tak dapat ditahannya lagi matanya menjadi basah dan air mata perlahan-lahan menitik turun di atas pipinya yang tertutup cambang. Shanti Shanti, kekasihku, demikian hatinya merintih-rintih penuh kerinduan dan rasa nyeri, Karena kini semakin nampaklah olehnya betapa wanita itu sungguh tidak pantas menjadi kekasihnya, apalagi kalau dia mengingat betapa dia telah berkali-kali melakukan hal yang amat menyakitkan hati puteri itu. Dan kini, melihat keadaan Seng Puteri yang begitu dipuja ratusan orang pria-pria pilihan, bahkan telah menjadi akrab dengan Seng Putera Mahkota, pangeran yang amat tinggi kedudukannya dari Kota Raja, Kemudian menengok pada keadaan dirinya sendiri, seorang jembe miskin yang tidak punya apa-apa, bahkan namanya pun telah dilupakan orang, dia melihat perbedaan yang amat mencolok dan semakin terasalah dia betapa dia adalah seorang yang kurang terima, orang yang tidak menengok keadaan diri sendiri dan telah bersikap keterlaluan kepada puteri itu. Dan Shantidewi begitu setia, begitu suci murni, sehingga sampai sekarang pun belum melayani pria lain. Dan puteri sesuci itu pernah dia fitnah, ia tuduh telah berjinah dengan orang lain, telah menjadi pemberontak dan mengkhianati Raja Butan, ayahnya sendiri. Mengingat akan hal ini, kembali dua titik air mati menetes turun. Sorak-sorai dan tepuk tangan meledak saat Shantidewi mengakhiri tariannya. Dengan langkah-langkah yang seolah-olah tidak menyentuh lantai Seng Putri kembali ke dalam gedung itu, diikuti sorak-sorai memuji mujahnya dari segenap tamu, termasuk juga Seng Pangeran. Olian Hui telah memberi isyarat kepada wanita pengatur acara, dan wanita ini lalu bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangan, minta kepada semua tamu agar tenang kembali. Kemudian terdengar suaranya yang nyaring, atas permintaan dari Ong Toa Mio sebagainya rumah, kami mohon kepada tuan muda Kui Luneng untuk tampil ke depan dan membantu pesta agar meriah dengan permainan musiknya. Semua mendengar disebutnya nama ini, banyak di antara tamu yang mengenalnya menyambut dengan tepuk tangan. Nama Kui Luneng ini amat terkenal, bahkan Pangeran Mahkoka juga mengenal nama ini sebagai seorang ahli musik dan pelukis yang memiliki kepandayan luar biasa. Dari rombongan tamu bangkitlah seorang pemuda jangkung yang kemudian melangkah dengan tenang ke arah panggung, memberi hormat kepada Pangeran dan Olian Hui, kemudian berkata, saya akan menanti sampai kembalinya Nona Shantidewi. Kemudian, diiringi suara ketawa para tamu yang maklum akan maksud kata-kata itu, yakni bahwa ahli musik itu hanya ingin main musik kalau didengarkan oleh Shantidewi, pemuda yang usianya kurang lebih 30 tahun melangkah ke arah rombongan pemain musik, yaitu para wanita muda yang duduk di sudut. Dengan enak, karena agaknya sudah biasa dengan alat-alat musik, dia mencoba-coba suara beberapa buah yang kim, kemudian dipilihnya sebuah dan diletakkan di depannya sedangkan dia duduk bersila di panggung pemain musik itu. Lalu dia mengeluarkan sebatang seling bambu dari saku bajunya yang sebelah dalam. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan riuh rendah ketika Shantidewi muncul kembali, kini dengan pakaian serba hijau dan duduk di tempat semula setelah mengangguk sebagai pernyataan terima kasih atas sambutan para tamu. Melihat munculnya Nona itu, Kui Luneng lalu mulai dengan permainan yang kimia. Mula-mula hanya terdengar beberapa nada berkenteringan saling kejar, lambat-lambat dan liring-liring saja, akan tetapi makin lama kejar-kejaran nada itu semakin cepat dan semakin keras dan mulailah terdengar lagu yang dinyanyikan yang kim itu dengan amat indahnya. Makin keraslah suara yang kim itu dan kini semua orang yang mengenal lagu itu tahu bahwa itu adalah lagu perang, sedangkan yang tidak mengenal lagu itu pun dapat menduga bahwa itu tentulah lagu perang. sebab mereka seperti mendengar derap kaki ribuan kuda di dalamnya, lalu pekik-pekik kemenangan, rintihan-rintihan orang terluka, suaranya senjata berdencing dan saling beradu, semua itu tercakup ke dalam suara nada-nada yang naik turun itu. Bukan maku. Seng pangeran sendiri sampai terpesona. Belum pernah dia mendengar orang bermain yang kim seindah itu. Begitu hidup suara itu, bukan sekedar nada-nada kosong belaka, melainkan setiap langkaian nada seperti menceritakan sesuatu sehingga terbayanglah cerita dari nada-nada itu. Bahkan dia seperti melihat darah mengalir dan debu mengepul tinggi. Ketika suara yang kim itu mencapai puncaknya dalam kecepatan lalu diakhiri dengan suara seperti sorak kemenangan, suara itu berhenti tiba-tiba dan para pendengar yang tadinya bagai terpukau, seolah-olah mereka merasakan terseret dalam suasana perang yang mengerikan, tiba-tiba seperti baru sadar dan kembali ke dalam nyata. Meledaklah sorak-sorai dan tepuk tangan mereka. Dengan tenang kui luneng mengangguk ke arah mereka dan kini dia mulai meniup sulingnya, bukan dengan dua tangan, melainkan hanya dengan tangan kanan saja dan tangan kirinya mulai menggerayangi yang kim kembali. Sekarang terdengarlah paduan suara yang kim dan suling dimainkan oleh dua tangan itu dan kembali semua orang tendalam ke dalam pesona suara yang sangat luar biasa. Paduan suara itu demikian serasinya, mengalunkan lagu cinta yang syahdu, menghayutkan perasaan kesuasana yang amat mesra, kadang-kadang menjadi halus merdu dan mengandung duka dan patah hati. Memang hebat sekali permainan musik orang ini. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh suara musik itu pada wajah para pendengarnya. Wajah-wajah itu, biarpun diantaranya terdapat banyak wajah yang biasa dengan kekerasan, kadang-kadang tidak mampu lagi menguasai keharuan hati sehingga menjadi layu, bahkan ada yang menitikan air mata. Shanti Gewi sendiri tak dapat bertahan ketika lagu itu tiba di bagian yang sedih. Seperti hati yang meratap-peratap dan menjerit-jerit. Puteri ini teringat akan keadaan diri sendiri yang menjadi korban cinta, sehingga dia pun tidak kuasa menahan air matanya dan beberapa kali menyapu air mata dari pipi dengan sapu tangannya. Semua ini dapat dilihat oleh Tek Hoat dan pendekar ini pun ikut menangis dengan diam-diam. Ia merasa jantungnya perih. Bukan air mata lagi yang mengalir dari matanya, tetapi seolah-olah jantungnya mengalirkan air mata darah. Ketika akhirnya suara musik itu terhenti, Seng Pangeran sendiri bangkit bertepuk tangan memuji, diikuti oleh semua tamu yang benar-benar merasa kagum. Kui Luneng bangkit berdiri dan menjurak ke arah Shanti Dewi dan Pangeran, wajahnya agak pucat karena permainan tadi dilakukan dengan sepenuh perasaannya sehingga selain makan banyak tenaga batin, juga menyeletnya ke dalam keharuan. Kemudian dengan masih diiringi tepuk sorak, dia kembali ke tempat duduknya semula. Diam-diam Seng Pangeran melihat adanya calon yang baik pada diri pemuda ahli musik ini. Patut pula menjadi calon suami Shanti Dewi, pikirnya. Sudah ada tiga orang muda yang pantas menjadi calon, yaitu Tio Sengki si Hartawan, Ye Ucian si Sastrawan, dan Kui Luneng si Sendiman. Akan tetapi sayang, ketiganya adalah orang-orang yang lemah, tidak memiliki kepandayan silap, pikir Seng Pangeran. Padahal, dia tahu betul bahwa Shanti Dewi adalah seorang wanita yang lihai ilmu silatnya. Bahkan dia sudah melihat sendiri betapa wanita itu memiliki ginkang yang amat luar biasa, membuat dia dapat berlari seperti terbang dan bergerak dengan amat cepatnya. Mungkinkah seorang wanita gagah dan lihai ini berjodoh dengan seorang pria yang tidak mengenal ilmu silat? Kini Ooyan Hui bangkit berdiri lagi. Hatinya senang karena tanpa terlalu kentara, dia telah menonjolkan tiga orang calon jodoh Shanti Dewi. Kini tinggal memperkenalkan calon keempat dan untuk itu pun dia tidak kekurangan akal. Dari para penyelidiknya dia sudah mendengar bahwa si pendekar Budiman Li Siang San adalah orang yang tepat pula menjadi calon, dibandingkan dengan ahli-ahli silat, juga Li Siang San ini terkenal sebagai pendekar Budiman, tidak pernah tercela namanya dan masih belum menikah pula. Dengan suara lantang Ooyan Hui lalu berkata, adik kami yang ulang tahunnya dirayakan adalah orang yang suka sekali melihat pertunjukan ilmu silat. Oleh karena itu, pesta ini tidak akan lengkap kalau tidak diadakan pertunjukan ilmu silat. Kami tahu bahwa di antara para tamu terdapat banyak sekali ahli silat. Dan setelah memeriksa daftar nama para tamu, kami minta dengan hormat kepada pendekar Budiman Li Siang San, sudilah kiranya memeriahkan pesta ini dengan pertunjukan ilmu silatnya. Kembali banyak di antara para tamu yang bertepuk tangan karena selain nama pendekar Budiman sudah terkenal dan banyak orang menaruh kagum kepadanya, juga mereka yang merasa memiliki kepandayan silat merasa lega ada orang lain yang disuruh maju lebih dulu. Tentu saja untuk maju sebagai orang pertama mendatangkan perasaan sungkan dan malu-malu. Seorang pria yang usianya 33 tahun, bangkit berdiri dan nampak betapa tubuhnya itu tinggi tegap dan gagah perkasa, sikapnya sangat sederhana seperti juga pakaiannya. Di punggungnya nampak tergantung sebatang pedang dan dengan langkah yang lebar tegap namun tenang, orang ini berjalan menuju panggung. Dengan sok pania memberi hormat ke arah Shanti Dewi, O Lian Hui dan Pangeran Tian Leong, sambil berkata, Sebutan pendekar Budiman dan ahli silat bagi saya sungguh terlalu dilebihkan, akan tetapi karena saya hanya bisa menyumbangkan sedikit ilmu silat yang pernah saya pelajari untuk memeriahkan pesta ini, maka harap Pangeran, Nona dan Toanio, juga Cui yang hadir di sini suka memaafkan jika pertunjukan ini kurang berharga. Setelah mengangguk keempat penjuru, mulailah pendekar Budiman Li Siang San menggerakkan kaki tangannya. Mula-mula ia bersilat dengan lambat, akan tetapi makin lama semakin cepat dan gerakan-gerakannya gesit, pukulan-pukulannya mantap dan kadang-kadang kedua kakinya yang berloncatan itu tak menimbulkan suara sedikitpun seperti langkah-langkah seekor kucing, akan tetapi ada kalanya geseran-geseran kedua kakinya mendatangkan getaran dan membuat tanggung berderak-derak. Memang harus diakui bahwa ilmu silat tangan kosong yang dimainkan oleh pendekar ini cukup hebat dan juga indah dan bersih, ciri khas dari cabang ilmu persilatan para pendekar yang mengutamakan keindahan dan ketangguhan, bersih dari keruk-keruk yang curang. Tek Hoat juga menonton secara sepintas lalu saja karena sebagian besar perhatiannya selalu tertuju kepada Shanti Dewi, mengerti bahwa pemuda ini memiliki ilmu silat siaulimpai dan juga butongpai, dan memiliki tingkat yang cukup tinggi, maka patutlah kalau dia disebut pendekar. Setelah mainkan ilmu silat tangan kosong sebanyak 36 jurus, tiba-tiba Li Siang San mengeluarkan bentakan nyaring. Nampaklah sinar berkelebat yang segera bergulung-belung, ternyata dia telah mencabut dan mainkan pedangnya. Gerakannya sedemikian cepatnya sehingga kebanyakan dari para tamu tidak melihat kapan pedang itu dicabutnya dan kinipun pedang itu tidak nampak karena telah berubah menjadi gulungan sinar saking cepatnya dimainkan. Tepuk sorak menyambut permainan pedang ini dan memang Butong Kiam Sud terkenal dengan keindahan gerakannya. Banyak tamu yang terdiri dari para tokoh Kang Ou mengangguk-anggukan kepala dan memuji ketangkasan pendekar itu. Pangeran Tian Leong tidak mempelajari praktek ilmu silat secara mendalam, namun pengetahuannya tentang ilmu silat cukup banyak, maka dia pun mengenal keindahan dan ketangguhan ilmu pedang ini, maka dia merasa kagum sekali. Dia pun diam-diam merasa setuju kalau pendekar muda ini dijadikan calon pula karena memang cukup pantaslah pemuda ini menjadi pelindung atau suami Shantidewi. Setelah Li Xiang San selesai bersilat pedang dan sudah menyimpan lagi pedangnya lalu memberi hormat ke arah deretan pangeran, para tamu menyambutnya dengan tepuk tangan memuji. Kesempatan ini dipergunakan oleh Ouyang Hui yang tadi telah memperoleh disikan dari pangeran Tian Leong yang cerdik itu. Cui sekalian, seperti yang mungkin Cui telah dengar dari kabar-kabar angin, pada kesempatan merayakan ulang tahun adik kami Shantidewi ini, kami sudah memilih calon-calon untuk dipilih sebagai jodoh adik kami Shantidewi. Para tamu menyambut pengumuman ini dengan sorak-sorai, sedangkan Shantidewi menundukkan mukanya yang berubah pucat. Biarpun dia sudah tahu akan hal ini, akan tetapi begitu tiba saatnya diumumkan, dia merasa jantungnya seperti ditusuk. Dia tidak tahu bahwa tak jauh dari situ, di tempat persembunyiannya, Tek Hoat juga memejamkan matanya karena merasa hatinya seperti diremas-remas mendengar betapa di situ telah dipilih calon-calon jodoh untuk Shantidewi. Setelah sorak-sorai berhenti, Ouyang Hui melanjutkan kata-katanya, pertama-tama kami mengumumkan pemilihan kami, yaitu Tio Sengki. Kedua adalah Ye Ucian, ketiga Kui Lun Eng, dan keempat adalah Li Xiang San. Cui telah menyaksikan sendiri kecatapan mereka dalam ilmu kepandayan masing-masing, sedangkan Tio Kong Cu telah memberi sumbangan yang sedemikian besar nilainya. Kembali terdengar sorakan menyambut, akan tetapi tidaklah sehebat tadi karena kini banyak yang merasa kecewa karena nama mereka tidak disebut. Banyak yang mulai digoda rasa iri hati terhadap tempat orang yang dipilih sebagai calon itu. Tiba-tiba terdengar suara nyaring di antara penonton, bagaimana untuk menentukan pemenang di antara calon-calon yang kepandayanya berbeda-beda itu? Kalau hanya berdasarkan kekayaan, tentu orang setio yang menang, kalau berdasarkan ilmu silat, tentu orang sil yang menang. Orang-orang tidak memperhatikan lagi siapa yang bicara, akan tetapi semua tamu merasa setuju dengan ini dan keadaan menjadi bising. O Lian Hui mengangkat kedua tangan ke atas dan baru dia mengakui bahwa akal yang dibisikan oleh pangeran kepadanya tadi memang baik sekali, karena kalau tidak, dia sendiri tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan orang itu. Harap Cui mendengarkan dengan tenang kata O Lian Hui dan oleh karena dia mengeluarkan kata-kata ini disertai hikang, maka suaranya mampu mengatasi semua kegaduhan dan para tamu lalu diam. Cui yang mulia, biarpun ada terdapat calon-calon yang telah kami pilih, akan tetapi penentuannya siapa yang akan terpilih tentu saja sepenuhnya berada di tangan adik kami. Oleh karena itu, mereka berempat itu akan diuji. Siapa di antara mereka yang dapat menangkap adik Ashanti Dewi selama terbakarnya setengah bagian dupa, maka dialah yang dianggap memenuhi syarat dan menang, dan berhak untuk membicarakan tentang jodoh dengan adik kami. Kembali para tamu menjadi, berisik ketika mendengar pengumuman ini dan semua orang merasa bahwa aturan ini berat sebelah. Tentu saja yang akan menang adalah si pendekar Budiman, karena tiga orang calon-calon yang lainnya hanya orang-orang yang lemah, mana mungkin dapat menangkap Ashanti Dewi yang terkenal lihat itu. Akan tetapi, empat orang calon itu adalah orang-orang yang cerdas, maka mereka pun mengerti maksudnya pengumuman ini. Itu adalah suatu care halus untuk memberi kesempatan kepada Seng Putri untuk menentukan pilihan tanpa perlu mengeluarkan kata-kata, hanya dengan membiarkan dirinya tertangkap oleh calon yang dipilihnya. Dan memang benar pendapat mereka ini, karena tadi Seng Pangeran berbisik kepada Ooyan Hui, bertanya apakah si pendekar Budiman itu akan mampu menangkap Ashanti Dewi selama setengah batang hil terbakar habis, dan diri jawab dengan pasti oleh Ooyan Hui bahwa hal itu tidak mungkin dapat terjadi kalau saja Ashanti Dewi tidak menghendakinya, sebab ginkang yang dikuasai oleh Ashanti Dewi telah setingkat dengan dia sendiri. Jawaban inilah yang meyakinkan hati Seng Pangeran untuk menggunakan akal untuk membiarkan Ashanti Dewi memilih dan disetujui pula oleh Ooyan Hui. Sementara itu, wajah Ashanti Dewi menjadi merah sekali mendengar pengumuman itu dan dia menoleh dan memandang ke arah Seng Pangeran karena dia dapat menduga bahwa tentu Ooyan Hui mengeluarkan pengumuman itu setelah berdamai dengan Seng Pangeran. Kian Leong juga memandang kepadanya, tersenyum mengangguk sambil berbisik lirih, Nah, pemilihannya sepenuhnya berada kepadamu, Enci Shanti. Maka mengertilah Shanti Dewi bahwa memang hal itu sengaja diumumkan agar dia dapat menentukan pilihannya di antara empat orang calon itu. Wan Tek Hoat yang sejak tadi mengintai dengan hati yang perih, mengerti pula akan maksud dari ujian menangkap Shanti Dewi itu dan diam-diam dia pun setuju karena hal itu berarti memberi kesempatan kepada Shanti Dewi sendiri untuk menentukan pilihannya. Diam-diam dia pun ikut membanding-bandingkan antara empat orang itu dan dia melihat bahwa mereka itu memang merupakan orang-orang yang pilihan dan pantas menjadi jodoh Shanti Dewi, jauh lebih pantas dibandingkan dengan dia. Akan tetapi dia ikut berharap agar Shanti Dewi tidak memilih pendekar Budiman, karena mempunyai suami seorang pendekar berarti menjadi istri orang yang banyak dimusuhi orang lain. Sementara itu, melihat betapa Shanti Dewi hanya duduk dengan kepala ditundukan dan muka merah, Ooyan Hui kemudian berbisik, hayo, majulah adikku, tentukan pilihanmu. Shanti Dewi mengangkat mukanya, lalu bangkit berdiri dan di bawah tepuk tangan Riu Dia lalu melangkah ke tengah panggung, berdiri menghadap ke arah tamu sambil tersenyum dengan muka merah. Dipersilakan calon pertama, Tio Sengki untuk maju Ooyan Hui berseru. Dan kembali orang-orang bersorak ketika melihat pemuda hartawan itu bangkit dan melangkah maju menghampiri Shanti Dewi dengan muka merah dan sikap malu-malu pula. Seorang pembantu lalu menyalakan hiu yang sudah dipotong setengahnya, lalu menancapkan hiu sepotong itu di atas meja yang sudah dipersiapkan. Pembantu ini segera mundur dan Shanti Dewi yang telah mengenal pemuda Siti itu lalu menjura dan berkata, Silakan mulai, Tio Kongcu. Maafkan saya, Tio Sengki kemudian mulai bergerak hendak menangkap atau memegang lengan tangan Shanti Dewi, akan tetapi wanita ini melangkah mundur dan mengelak. Tio Sengki melangkah maju dan terus mengejar, akan tetapi dia seperti mengejar bayangan saja. Tangan yang kecil halus itu kelihatan begitu dekat, akan tetapi begitu sukar ditangkap bahkan untuk menjamahnya sedikit pun amatlah sukarnya. Hanya keharuman yang keluar dari rambut dan pakaian puteri itu saja yang dapat ditangkap oleh hidungnya. Makin lama, makin penasaran dan khawatirlah hati pemuda hartawan itu. Dengan hartanya yang bertumpuk-tumpuk, dengan kemudahan dan ketampanannya, juga nama baiknya, dia mengira bahwa dia akan pasti dapat memperoleh darah manapun juga yang dikehendaki atau diinginkannya. Akan tetapi mengapa Shanti Dewi selalu mengelak? Karena penasaran, juga karena dia ingin sekali menang dalam pemilihan jodoh ini, dia mengejar terus dan biarpun dia tidak pandai ilmu silat, dia mengejar dengan secepatnya sampai kadang-kadang terhuyung-huyung apabila tangkapannya dielakan tiba-tiba oleh Shanti Dewi. Pertunjukan ini amat menegangkan, lucu dan menarik sehingga mulailah terdengar suara ketawa dan teriakan-teriakan mengejai, apabila tubrukan atau tangkapan dari pemuda hartawan itu luput. Akhirnya hiyo yang setengahnya itu habis terbakar. Waktunya habis, calon pertama telah gagal demikian pengumuman pembantu wanita dan terpaksa Tio Sengki menghentikan usahanya. Wajah dan leharnya basah oleh keringat. Shanti Dewi lalu menjura dan memberi hormat. Harap Kongcu suka memaafkan saya. Tio Sengki menarik napas panjang, kecewa sekali, tapi dia membalas penghormatan itu sambil berkata, Sudahlah, saya yang tidak mampu dan tidak beruntung, Nona. Dia pun mengundurkan diri, duduk di kursinya kembali, dan disambut sorakan para tamu, terutama mereka yang tadi merasa iri karena tidak memperoleh kesempatan. Dipersilakan calon kedua, Ye Ucian untuk maju kembali. Tio Yan Hui berseru. Sastrawan muda itu tersenyum, lalu bangkit berdiri dan melangkah maju menghampiri Shanti Dewi. Juga sastrawan ini disambut oleh suara ketawa karena semua orang maklum bahwa kalau wanita itu tidak menghendaki, biar sampai selama hidup pun sastrawan lemah ini tak mungkin akan dapat menyentuh Shanti Dewi. Akan tetapi Ye Ucian kelihatan tenang menanti sampai sebatang hiyo yang sudah dipatahkan menjadi dua itu terbakar. Silakan, Ye Ucian, kata Shanti Dewi yang menyebut Shanti Dewi kepada sastrawan yang telah lama dikenalnya ini. Ye Ucian mengangguk dan dia lalu melangkah maju, tangannya digerakan dengan sikap sopan untuk menyentuh tangan Shanti Dewi. Wanita itu menarik tangannya. Ye Ucian melangkah lagi, diulanginya hendak menyentuh tangan Shanti Dewi yang kembali menarik tangannya sehingga tidak dapat disentuh. Setelah mengulangi sampai lima kali, Ye Ucian lalu menjurah ke arah Shanti Dewi, mukanya berubah agak pucat, suaranya mengandung kesedihan dan kekecewaan. Saya menyerah karena merasa tidak mampu. Maafkanlah atas kelancangan saya selama ini, dan sastrawan itu pun lalu mundur. Semua tamu yang melihat ini menjadi diam, dan sastrawan itu tidak diejek ketika kembali ke bangkunya dengan sikap masih tenang, bibir tersenyum dan muka agak pucat. Shanti Dewi merasa kasihan sekali dan dia pun hanya dapat menjurah ke arah pemuda itu. Harap maafkan saya, katanya perlahan. Ketika Kui Luneng maju dan berhadapan dengan Shanti Dewi, seniman ini tersenyum lebar berkata, Nona, kita adalah kenalan lama, tidak perlu saling sungkan lagi. Saya tahu bahwa sampai mati pun saya tidak mungkin akan dapat menangkap Nona yang memiliki ilmu silat tinggi. Maka, biarlah saya menerima keputusan melalui jawaban Nona saja, dan untuk memudahkan, biar Nona menjawab dengan gelengan atau wanggukan. Kalau Nona berkenan memilih saya, Nona mengangguk dan kalau tidak, Nona cukup menggeleng. Nah, apa jawaban Nona? Semua tamu mendengarkan dengan hati tertarik dan tegang. Seniman ini ternyata bersikap jujur dan terus terang, sungguh pun dengan kejujurannya itu dia membuat Shanti Dewi merasa terdesak. Akhirnya, dengan halus Shanti Dewi menggeleng kepala lirih. Harap maafkan saya. Kui Luneng tertawa dan menengadah. Air, sudah ku dapatkan lagi suatu segi kebaikan pada diri Nona di samping semua keindahan itu, yaitu kebijaksanaan dan kejujuran. Terima kasih, Nona, biarlah kita tinggal menjadi kenalan yang baik saja, dan dia pun mengundurkan diri, kembali ke tempat duduknya dan menuangkan arak ke dalam mulutnya. Kini tinggal seorang lagi dan semua tamu hampir dapat memastikan bahwa tentu pendekar Budiman inilah yang menang, sebagai calon terakhir dan di samping itu juga sebagai seorang pendekar berilmu tinggi yang agaknya dapat menangkap wanita cantik jelita itu. Ketika dia dipersilakan maju, Li Xiang San melangkah dengan tegap tanpa ragu-ragu menghadapi Shanti Dewi dan menjura dengan hormat. Ingin sekali saya mencontoh perbuatan saudara kuiluneng, tetapi karena pihak nyonya rumah sudah mengadakan peraturan, saya tidak berani melanggar. Ketika yo sudah dinyalakan, Li Xiang San lalu mulai bergerak begitu Shanti Dewi mempersilakan. Dan terjadilah kejar-kejaran yang amat menarik hati. Kini, Li Xiang San berusaha menangkap lengan atau ujung baju nona itu, dengan gerakan silat yang amat indah, dengan geseran-geseran kaki yang tegap dan cepat sekali, namun Shanti Dewi juga bergerak sedemikian cepatnya sehingga tubuh yang ramping itu mula-mula nampak seperti menjadi banyak. Dan kemudian, ketika pendekar Budiman mengejar semakin cepat, tubuh Shanti Dewi lenyap dan yang nampak hanya bayangannya saja yang berkelebatan ke sana kemari. Memang menarik sekali pertunjukan ini sehingga semua orang memandang dengan ternganga dan kadang-kadang terdengar seruan-seruan kagum kalau kedua orang itu memergunakan gerakan yang indah, seperti meloncat dan berjungkir balik ke atas dan sebagainya. Namun, dalam pandang Matu, Tek Hoat, juga beberapa orang tokoh yang memiliki tingkat kepandayan yang tinggi, makrumlah mereka ini bahwa Seng Pendekar Budiman itu ternyata tidak benar-benar hendak menangkap Shanti Dewi, bahkan selalu menjaga agar jangan sampai mereka bersentuhan, sungguhpun hal ini bukan berarti bahwa Shanti Dewi akan dapat tertangkap kalau dia menghendaki. Tidak, wanita itu memiliki ginkang yang jauh lebih tinggi daripada pendekar Budiman, sehingga andai kata Lis Yang San mengejar dengan sungguh-sungguh sekalipun, dia tetap saja tidak akan mampu berhasil. Betapapun juga, melihat betapa Lis Yang San tidak benar-benar berusaha untuk menangkap Shanti Dewi, mereka yang dapat mengikuti gerakan mereka itu, juga Wan Tek Hoat, merasa kagum. Akan tetapi Oh Yan Hui mengerutkan alisnya dan hatinya terasa kesal bukan main. Tahulah dia bahwa Shanti Dewi jelas menolak semua calon itu. Ah, dia akan gagal pula, pangeran sungguh hamba tidak mengerti sikap adik Shanti, keluhnya. Seng pangeran mengerti dan dia tersenyum. Dia tahu bahwa Shanti Dewi memang tidak suka dijodohkan dengan siapapun. Wanita itu terlalu setia kepada pria yang masih dicintanya sampai saat itu. Karena melihat kenyataan bahwa benar-benar Shanti Dewi tidak mau memilih seorang pun di antara empat calon yang baik itu, terpaksa dia harus turun tangan seperti yang telah dijanjikan kepada Shanti Dewi. Kalau begitu, biarlah aku menjadi calon kelima, Oh To'anio. Seketika wajah itu berseri dan Seng pangeran melihat betapa masih cantik jelitanya wanita ini dan dia merasa kagum. Oh Lian Hui memandang Seng pangeran dengan wajah berseri-seri. Kalau pangeran itu mau menjadi calon, tentu Shanti Dewi tidak akan berani menolak. Wajahnya menjadi berseri-seri dan dia memandang dengan senyum di bibirnya, hal yang jarang terjadi, ke arah Shanti Dewi yang masih bergerak cepat dikejar oleh Li Xiang San. Setelah pembantu mengumumkan bahwa dupa yang menyala itu telah habis, Li Xiang San menghentikan gerakannya, menjura kepada Shanti Dewi dan berkata, Ginkang dari Nona sungguh amat mengagumkan sekali. Aku Li Xiang San mengaku kalah dan maaf. Harap maafkan aku, Li Xiang San menghentikan berkata Shanti Dewi dengan suara mengandung penyesalan karena betapapun juga, dia mengerti bahwa pendekar ini tadi tak berusaha sungguh-sungguh untuk menyentuhnya. Jika saja hatinya mau mendekati pria lain, agaknya pendekar inilah yang patut untuk menjadi jodohnya. Tiba-tiba terdengar suara Ooyan Hui yang sudah bangkit berdiri dan suara itu kini terdengar amat nyaring dan mengandung kegembiraan, tidak seperti tadi, sekarang ada pengumuman penting. Harap Cui Yang Mulia ketahui bahwa calon jodoh untuk adik kami Shanti Dewi ditambah dengan seorang lagi, yaitu bukan lain adalah Yang Mulia Pangeran Tian Leong sendiri. Para tamu tadinya sudah merasa gembira sekali melihat betapa empat orang calon itu gagal dan tidak ada yang terpilih. Hal itu berarti membuka kesempatan baru bagi mereka, karena tentu akan diadakan pemilihan calon baru lagi. Akan tetapi, mendengar bahwa kini Seng Pangeran Mahkota Maju sebagai calon, tentu saja semangat mereka mengempis dan mengendur, tubuh menjadi lemas karena mana mungkin mereka dapat bersaing dengan Putra Mahkota, Pangeran yang merupakan orang yang amat besar kedudukan dan kekuasaannya, dan sekarang dipersilakan kepada Yang Mulia Pangeran untuk maju dan mencoba untuk menangkap Shanti Dewi, demikian Ooyan Hui mengumumkan pula. Pembantu wanita sudah pula menyalakan dupa, akan tetapi sesungguhnya hal ini sama sekali tidak perlu. Shanti Dewi memandang pada Pangeran itu yang telah bangkit dan melangkah tenang menghampirinya, dengan pandang mata berterima kasih karena dia pun tahu bahwa perbuatan Pangeran ini hanya untuk menolongnya, sesuai dengan percakapan mereka malam tadi. Sudah siapkah engkau Seng Pangeran bertanya? Shanti Dewi mengangguk. Silakan, Pangeran. Pangeran Tian Leong tersenyum dan melangkah maju menangkap lengan Shanti Dewi. Wanita itu mengelak dengan langkah mundur sambil tersenyum pula. Seng Pangeran terus mengejar dan setelah berusaha menangkap sampal lima kali, barulah dia berhasil memegang pergelangan tangan Shanti Dewi. Melihat ini, Ooyan Hui girang bukan main. Sungguh tak pernah disangkanya bahwa Shanti Dewi akan membiarkan dirinya tertangkap oleh Pangeran itu. Saking girangnya, wanita pemilik pulau Kim Chow Atsu ini sampai bangkit berdiri. Dan terdengarlah sorak-sorai para tamu melihat betapa Seng Pangeran berhasil menangkap pergelangan tangan Shanti Dewi dengan demikian mudahnya. Jelaslah bagi semua orang bahwa memang Seng Puteri itu sengaja membiarkan lengannya ditangkap, kalau tidak demikian, kiranya tidak mungkin Seng Pangeran akan mampu menangkapnya. Seng Pangeran berdiri sambil menggandeng tangan Shanti Dewi, wajahnya berseri, sedangkan wajah Shanti Dewi menjadi kemerahan, mukanya menunduk. Wan Tek Hoat juga mengikuti semua peristiwa ini dan melihat gerak-gerik Shanti Dewi, dia pun tahulah bahwa kekasihnya itu tadi sengaja membiarkan lengannya ditangkap Pangeran, atau lebih jelas lagi, Shanti Dewi telah memilih Seng Pangeran untuk menjadi calon jodohnya. Pilihan yang tepat, pikirnya dengan hati perih. Pemuda manakah yang lebih hebat daripada seorang Pangeran Mahkota, apalagi Pangeran Tian Leong yang terkenal akan kebijaksanaannya itu? Hanya sedikit saja hal yang membuat hatinya tidak enak dengan pilihan itu, ialah melihat kenyataan bahwa Pangeran itu masih muda sekali, tentu kurang lebih baru 20 tahun usianya. Padahal, dia tahu benar bahwa usia Shanti Dewi tentu antara 36 tahun, sungguhpun wanita itu tidak nampak lebih tua daripada Seng Pangeran. Sudah, habislah riwayatnya dengan Shanti Dewi, pikirnya dengan lesu. Dia harus pergi cepat-cepat dari tempat itu, jangan sampai mengganggu kebahagiaan Shanti Dewi. Baru sekarang dia tahu bahwa pada dasar hatinya, dia ingin melihat Shanti Dewi berbahagia dan kini melihat betapa Shanti Dewi bergandeng tangan dengan wajah kemerahan dengan Seng Pangeran, dia tidak mau mengganggu kebahagiaan mereka dan ingin pergi secepatnya tanpa ada yang melihatnya. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat berkelebatnya bayangan, juga semua tamu melihat ini dan tahu-tahu di atas panggung di tengah ruangan itu telah berdiri seorang laki-laki tinggi besar yang mukanya penuh keriput dan pucat sekali, kepalanya botak licin dan sikapnya garang. Sungguh tidak adil sekali laki-laki yang usianya tentu sudah sedikitnya 65 tahun itu berseru, suaranya lantang dan penuh wibawa, kakinya yang bersepatu baja itu dibanting keras dan lantai panggung itu pun melesak sampai beberapa sentimeter dalamnya. Melihat ada orang yang berani mengacau, O Lian Hui yang masih berdiri itu berseru, siapa berani lancang menentang keputusan. Apanya yang tidak adil? Kakek itu tertawa, suara ketawanya bergema di seluruh ruangan. Hahaha, mana bisa dibilang adil kalau kemenangan ini disengaja dan dibuat? Adik kami Shanti Dewi berhak memilih siapapun juga menjadi jodohnya kembali O Lian Hui berseru sambil memandang wajah pucat itu dengan penuh perhatian karena dia tidak mengenal siapa adanya kakek ini. Haha, jika memang ingin memilih pangeran, kenapa pakai mengadakan sayambara segala macam? Sayambara menangkap Nona ini berarti menguji ketangkasan dan ilmu kepandayan, akan tetapi ternyata Nona ini sengaja menyerahkan diri kepada pangeran. Bukankah hal itu berarti menghina orang-orang yang menghargai ilmu silat? Urusan mengadu kepandayan adalah urusan dunia Kang Ou, kenapa sekarang pangeran yang berkedudukan tinggi, pangeran mahkota, malah ingin mencampuri dan memperlihatkan kekuasaan untuk memenangkan seorang darah? Bukankah hal itu berarti pangeran tidak memandang matu dan menghina para orang Kang Ou pada umumnya? Apakah orang-orang Kang Ou hendak dijadikan semacam pelawak-pelawak belaka? Hayo, hendak ku coba sampai di mana kesigapan putri Shanti Dewi ini boleh nyalakan depa dan aku akan menangkapnya. Semua orang Kang Ou terkejut sekali. Bagaimana ada orang yang berani bersikap begini kasar terhadap pangeran mahkota? Mereka sudah melihat betapa para pasukan pengawal sudah maju mengepung tempat itu untuk melindungi seng pangeran. Shanti Dewi maklum bahwa ada orang yang hendak mengacau, maka dia pun lalu menarik seng pangeran untuk mundur dan mengajak seng pangeran duduk kembali di tempatnya agar lebih mudah dilindungi oleh para pasukan pengawal apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dia sendiri sudah memandang kepada kakek tinggi besar itu dengan pandang matu marah. Demikian pula Ooyan Hui sudah marah sekali. Tetapi sebelum kedua orang wanita ini sempat mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu, tiba-tiba nampak bayangan orang berkelebat dan pendekar Budiman telah berada di atas panggung berhadapan dengan kakek raksasa itu. Pendekar Budiman menjura dengan hormat, diam-diam merasa heran mengapa dia tidak mengenal kakek ini, padahal jarang ada tokoh Kang Ou yang tidak dikenalnya. Sobat, harap engkau sudi memandang mukaku dan tidak menimbulkan keributan di tempat ini. Puteri Shanti Dewi telah memilih pangeran yang mulia sebagai jodohnya, bukankah hal itu harus disambut dengan gembira oleh kita semua? Hahaha, engkau percuma saja berjuluk pendekar Budiman, sebaiknya diganti saja dengan julukan pendekar pengecut. Engkau memasuki sayang barah sebagai calon, akan tetapi engkau tidak sungguh-sungguh ketika mengejar Seng Puteri tadi. Pendekar Budiman Lisiang Kundam diam terkejut. Orang ini dapat mengetahui hal itu menandakan bahwa kepandainya tinggi dan matanya awas benar. Sobat hal itu merupakan urusan pribadiku sendiri yang tiada sangkut pautnya dengan orang lain. Sudahlah, harap engkau suka memandang kepadaku dan mengingat bahwa tidak baik bagimu untuk memikin kacau di tempat ini, di mana hadir pula paduka yang mulia pangeran mahkota. Tidak. Bagaimanapun juga, Shanti Dewi harus maju dan akan coba ku tangkap selama setengah dupa bernyala. Ini adalah pertemuan orang-orang gagah, bukan pertemuan badut-badut. Orang tua, ini adalah tempatku dan aku tidak pernah mengundangmu datang. Apakah hengka sengaja hendak mengajak berkelahi mendadak Ooyan Hui berseru dari tempat duduknya? Hahaha, orang-orang kengkau jika telah berkumpul tentu mengadakan pertandingan ilmu silat. Ini baru mengembirakan dan gagah, bukan membiarkan kita menjadi badut-badut yang dipermainkan oleh seng pangeran hanya untuk mencilat. Pangeran tidak menghargai kita, bahkan memandang rendah dan menghina, hal ini tak boleh dibiarkan saja. Kita orang-orang kengkau mempunyai harga diri. Hayo, kalau seng putri tidak mau memenuhi syarat yang diajukan tadi, mari kita mengadakan pertandingan silat, siapapun boleh maju melawanku. Sobat hengka sungguh terlalu pendekar budiman berseru. Sikapmu sama sekali tak patut menjadi pendekar kengkau, melainkan lebih tepat sebagai seorang pengacau jahat. Nah, kalau engkau ingin berkelahi, akulah lawanmu. Bagus. Aku sudah lama mendengar nama pendekar budiman, majulah tantang kakek itu dengan sikap memandang rendah sekali. Lihat seranganku pendekar budiman telah menerjang dengan sungguh-sungguh oleh karena dia tahu bahwa kakek ini sengaja hendak mengacau dan menentang pangeran. Dia sudah mendengar akan usaha-usaha jahat mereka yang telah menculik pangeran sebelum pangeran itu tiba di pulau Kim Chowatul. Maka dia merasa berkewajiban untuk melindungi pangeran, juga untuk membela Shantidewi yang terancam oleh kekerasan dan pengacauan orang tua tak terkenal ini. Akan tetapi ketika pendekar budiman sudah menerjang maju, dia terkejut bukan main. Kakek itu sama sekali tidak mengelak, dan baru setelah tamparan pendekar itu datang dekat, kakek ini menggerakkan tangan menangkis dan akibatnya tubuh pendekar itu terpelanting. Bukan main kuatnya tenaga sinkang yang terkandung dalam tangkisan lengan itu. Li Xiang San sudah meloncat bangun dan dia memandang tajam. Orang ini bukan orang sembarangan, melainkan seorang sakti, akan tetapi mengapa menentang pangeran mahkota? Mengapa Terima kasih telah menonton!